Saat itu, kakek menggangguku untuk menikah. Jadi, aku hanya memilih nama acak dari daftar keluarga sosialita yang ditunjukkan kakek kepadaku. Sesederhana itu, jelas Kenzie. Lagi pula, aku belum pernah bertemu denganmu saat itu. Jadi, kupikir tidak akan ada bedanya dengan siapa aku menghabiskan sisa hidupku. Alexa mengalihkan pandangannya kembali ke Kenzie. Sebelumnya hari ini, Helen mengatakan bahwa berdasarkan latar belakang keluargamu, tidak mungkin kamu akan menikah denganku. Lain kali, bawalah akta nikahmu kemanapun kamu pergi. Jika kamu menemukan situasi seperti ini lagi, langsung lemparkan ke wajah mereka, jawab Kenzie penuh perhatian. Dia juga berkata, aku seharusnya tahu lebih baik darinya betapa kotornya seorang model. Nyonya Alexa, apakah kamu mencoba mengajukan keluhan? Kenzie mengulurkan tangannya untuk menarik Alexa. Saat ini, dia akhirnya menyerah dan pindah ke kursi depan. Aku sudah membalaskan dendammu. Bisakah kita melupakan ini? Saya telah menyinggung ahli waris kaya lainnya. Di masa depan, jika dia memutuskan untuk mencari masalah, apa yang harus saya lakukan? Jika dia datang mencari masalah, aku akan memberinya masalah. Bisakah kita melanjutkan sekarang? Nyonya Alexa, Kenzie berdeham. Kenyataannya, keputusan yang dia buat saat itu adalah hal paling konyol yang pernah dia lakukan selama 32 tahun di bumi. Untungnya, Alexa muncul pada hari itu. Kalau tidak, dia pasti sudah bercerai saat ini. Sebenarnya, Alexa tidak terlalu kesal. Lagi pula, hubungan mereka tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak ada gunanya membiarkan orang yang tidak penting menjadi penghalang di antara hubungan mereka. Namun, saat mereka mengemudi, Kenzie tiba-tiba mulai tertawa sendiri. Alexa mengerutkan keningnya dan menatapnya dengan bingung. Apa yang kamu tertawakan? Aku tiba-tiba berpikir kamu luar biasa. Kamu menyapu dan menyelamatkan hidupku. Kenzie memuji. Setelah mendengar ini, Alexa meraih tangan kanan Kenzie dan menjawab dengan lembut, Kamu telah lebih menyelamatkanku. Faktanya, pasangan itu telah saling menyelamatkan. Saat mobil berhenti di lampu merah, Kenzie menghentikan mobil dan menatap Alexa di kepala yang bersandar di bahunya. Hatinya memiliki satu pemikiran sederhana, Kamu tidak tahu betapa berharganya kamu bagiku. Helen mengalami penghinaan besar di acara Parfum Channel. Jadi, begitu dia kembali ke rumah, dia bergegas ke ruang belajar ayahnya. Ayah, ada apa? Kenapa wajahmu pucat sekali? Ayah dermawan meletakkan dokumen-dokumen itu di tangannya dan melambaikan putrinya yang berharga. Helen menahan ketidaksenangannya saat dia menjelaskan semua yang terjadi di acara channel kepada ayahnya. Ayah dermawan sangat marah. Dia hampir menghancurkan meja di depannya saat dia membanting tangannya ke atasnya. Berani-beraninya keluarga Geraldine memperlakukan putriku seperti ini? Mereka benar-benar membiarkan seorang model kecil menggertak putriku. Ayah, aku tidak tahan diperlakukan seperti ini. Setiap kali Helen memikirkan cara Kenzie memperlakukannya, matanya memerah karena marah. Tapi, apakah kamu mengatakan nama keluarga model itu adalah Alexa? Ayah dermawan berpikir sejenak sebelum melanjutkan, saya yakin Alexa adalah cucu perempuan dari keluarga Geraldine. Saya akan menelpon mereka sebentar lagi untuk memastikan. Jika dia memang benar, saya pasti akan membuat Alexa menjelaskan dirinya di depan kami. Ayah, apakah ayah bilang bahwa Alexa adalah pewaris kerajaan parfum yang terkenal? Itu benar, kamu bahkan mengunjungi rumah mereka ketika kamu masih kecil. Apakah kamu tidak ingat saat itu kamu sering berebut mainan dengan kakak perempuan Alexa, Arsi? Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Helen merasa semakin tidak senang. Awalnya, dia memiliki status sosial yang cukup tinggi untuk melangkahi Alexa kapanpun dia mau. Lagi pula, Alexa hanyalah model penjualan tubuh belaka. Tapi, sekarang dia tahu Alexa juga seorang ahli waris. Perasaan diseret ke tingkat yang sama, bukanlah perasaan yang dia nikmati sama sekali. Kenapa dia tidak bersama keluarga Geraldine kalau begitu? Dari yang ku dengar, dia diusir dari rumah keluarga. Aku tidak terlalu yakin apa yang terjadi. Jika kau ingin tahu, kau harus mengunjungi mereka. Dikeluarkan, dengan kata lain, Alexa hanyalah pewaris yang ditinggalkan. Helen akhirnya merasakan emosinya stabil. Kalau begitu, aku perlu menyusahkan ayah untuk memberitahu mereka tentang kunjunganku. Tentu saja, orang luar tidak tahu mengapa pewaris kaya bersikeras menjadi model. Namun, keluarga Geraldine sangat menyadari kebenarannya. Jika Helen akan bertanya kepada mereka tentang hal itu, akankah mereka benar-benar memberitahunya alasan sebenarnya Alexa pergi? Angin dingin bersiul melalui jalan-jalan, sementara orang-orang yang terbungkus jaket bergegas bolak-balik. Natalie memandangi pemandangan malam Indonesia. Tepat ketika dia pergi untuk membuka jendela, Gilang dengan cepat menutupnya kembali. Apakah kamu mencoba masuk angin? Natalie berbalik untuk menemukan Gilang memberi makan anjing itu. Pria jangkung itu berlutut di depan Jojo yang besar. Itu adalah gambar yang bisa meluluhkan hati seseorang. Ayo kita kembali ke kamar. Gilang berdiri saat dia melambai agar Natalie mengikuti. Natalie tanpa sadar tertawa. Malam ini adalah malam pernikahan mereka. Mereka tidak memberitahu siapapun, hanya mereka yang tahu. Selama istirahat makan siang, mereka hanya meluangkan waktu untuk mampir ke kantor urusan sipil dan mendapatkan akta nikah. Tampaknya agak ceroboh, tapi Natalie merasa, pria ini adalah seseorang yang bisa dia berikan seumur hidupnya. Jika dia tidak memegangnya sekarang, suatu hari dia akan menyesal. Kamar tidur mereka tidak besar, tetapi dekorasi kebahagiaan yang biasa ditempel di dinding dan tempat tidur mereka juga telah diganti menjadi merah. Sentuhan-sentuhan kecil ini seolah melambangkan bahwa masa depan mereka akan dihabiskan bersama. Natalie tiba-tiba merasakan rasa memiliki yang kuat. Dia tidak lagi sendirian, dia sekarang milik seseorang. Demi seks, kamu menikah denganku, aku tidak tahu harus berbuat apa tentang kamu. Meskipun aku tidak dapat menyangkal bahwa seks adalah faktor penyebabnya, aku memilih untuk menikah denganmu karena aku benar-benar menginginkannya. Sejak hari pertama kita mulai berkencan, itu sudah menjadi sesuatu yang ingin aku lakukan, Gilang memeluknya. Natalie dan dengan penuh gairah mencium bibirnya. Dia kemudian membuka kancing jubahnya, jangan gugup. Aku tidak gugup sama sekali, jawab Natalie. Menurutmu, seberapa meyakinkankah suaramu? Gilang mendengarkan dia tersandung pada kata-katanya saat dia membaringkannya di tempat tidur dan menekan tubuhnya yang tinggi ke atas tubuhnya. Dia kemudian dengan cepat melepas pakaian ketat dari tubuhnya sendiri. Pipi Natalie memerah saat dia menutupi matanya, jangan lihat tubuhku yang gemuk. Pada kenyataannya Natalie hanya berperawakan besar, dia tidak bisa benar-benar dianggap gemuk. Terlepas dari itu, apa yang paling disukai Gilang tentang dirinya adalah kepribadiannya yang ceria dan ceria. Jika Natalie menjadi kurus seperti gadis pada umumnya, dia akan merasa itu sangat memalukan. Dia merasa dia adalah salah satu dari jenis dan tidak perlu membuat perubahan tunggal. Jadi, hal-hal yang paling tidak disukainya tentang dirinya, Gilang mencintai dengan sepenuh hati. Gilang tidak menunggu dia menghadapinya. Dia langsung membungkuk dan memaksakan bibirnya ke bibirnya. Natalie dengan cepat santai dan menyerah, saat dia menemukan lengannya secara otomatis mengaitkan diri di leher Gilang. Tunggu sampai setelah tahun baru, kita akan menemui kakekmu. Aku tahu dia memiliki sedikit kesalahpahaman terhadapku. Tapi, percayalah, aku akan membuatnya berubah pikiran. Aku percaya padamu, Natalie mengangguk dengan serius. Kali ini, Gilang tidak lagi menahannya. Seperti hujan deras yang tiba-tiba, ciumannya jatuh tak terkendali ke setiap bagian tubuh Natalie. Gairah kekerasannya membuat Natalie sulit untuk membalas. Bahkan, dia merasa itu tidak cukup. Karena mereka mencintai, mereka harus memberikan segalanya dan mencintai dengan sekuat tenaga. Di masa lalu, Natalie selalu takut pada musim dingin dan sangat membenci musim dingin. Tapi sekarang dia memiliki pemanas manusia di sampingnya, dia berharap setiap hari adalah musim dingin, sehingga dia bisa memeluk kekasihnya lebih erat dan berbagi kehangatan. Setelah aktivitas intens mereka selesai, Natalie tertidur. Sementara itu, Gilang menatap wanita di pelukannya dan tidak bisa menahan senyum. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Terima kasih sudah menonton,